Intro Sebenarnya ini cerita yang saya sudah punya lama Cuma ketika kemarin pandemi lockdown itu Saya sempat, ya karena kita lagi gak bisa syuting Gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya saya menulis cerita itu Kalau dasar inspirasi dari ceritanya Mungkin karena ini film Dari dulu saya selalu ingin bikin dengan tema Revenge drama gitu, jadi emang dari situ sih ini ya dasarnya Sebenarnya dua minggu itu penulisan skenario-nya aja gitu Cuma sebenarnya project ini tuh pernah kita godok dulu sebelum-sebelumnya gitu Tapi gak pernah jadi sampai tahap skenario Cuma pas kemarin pandemi lockdown itu saya ada waktu banyak di rumah Akhirnya saya nulis gitu, karena Menulis itu kan gak bisa dipatokin Bisa seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan gitu ya Tapi ketika saya menulis itu Dua minggu itu udah kelar Jadi ya itu sesuatu yang Out of the ordinary juga sih bisa nulis secepat itu Enggak sih, gak terlalu ada kesulitan Kalau disini enggak ya Karena ceritanya tuh Saya bikinnya character driven Dalam arti kita fokusnya ke satu karakter ini Dan perjalanan karakter ini seperti apa gitu Jadi kalau misalnya nonton dari awal ceritanya semuanya is already given gitu Pelakunya ini semuanya is already given sebenernya Tapi yang kita gak tahu sebagai penonton adalah Perjalanannya dia ini akan seperti apa gitu Emotional journey-nya tuh akan seperti apa gitu Bukannya thriller yang mungkin mengedepankan style Tapi we wanted substance gitu Jadi we try to work with the substance over style gitu Jadi yang kita mau tuh lebih ke perjalanan emosinya si karakter Adamnya itu seperti apa Dan cara dia mengatasi rasa dendamnya itu seperti apa Kan we never know what he's going to do gitu Itu yang justru bikin suspense-nya justru disitu Karena kita gak pernah tahu journey-nya dia seperti apa Alternatif ending Karena bikin film seperti ini sebenernya yang paling sulit adalah How do we want to end this gitu ya Karena kan Bisa dibilang character ini It's an anti-hero character gitu ya Jadi it's really hard untuk create ending seperti apa gitu buat film ini gitu Cuman Setelah kita Ya maksudnya setelah di rewrite lagi endingnya dan macem-macem ya Saya ngerasa probably this ending It's the best ending that I can come up with right now gitu Jadi Ya itu sih menurut saya Jadi gak pernah kepikiran alternatif ending juga Oke Saya kalau bikin film gak pernah pakai pesannya Ya tapi Mestinya kan My job is to make the film sampai selesai Ketika filmnya selesai Penonton bisa nonton dan bisa merasakan kira-kira mereka mendapatkan apa dari situ Pesannya mungkin bisa muncul dari situ apa yang mereka rasain gitu ya Bukan dari saya yang Yang sampaikan gitu pesannya Cuman kalau misalnya pertanyaannya itu lebih ke harap Harapan saya adalah yang nonton banyak gitu aja sih Benar-benar yang nonton banyak gitu It's a good platform karena exposure-nya besar Why not gitu kan Jadi kan Kalau as a filmmaker buat saya adalah How do we Apa Maksudnya Exhibition is very important gitu ya Kalau as a filmmaker kan Film tuh saya buat bukan buat taruh di atas lemari dan gak ada yang nonton lagi gitu Selamanya Tapi Film dibuat buat penonton gitu Jadi ketika Apa Dapet kesempatan untuk di Apa Exhibit di Prime gitu I think it's a good opportunity for exposure Pasti semua filmmaker akan suka itu Oke Nama saya di karakter Karni Saya itu karakternya yang merubah Reza menjadi Hmm Saya Laro Basuki berperan sebagai Amanda Psikolog Saya Reza Rahadian Saya berperan sebagai Adam Seorang family man Yang begitu mencintai keluarganya Saya Uga Pratama Saya berperan sebagai Dias Polisi Investigasi Uga sebenernya selain tentunya berdiskusi dengan Mas Teddy banyak banget gitu Jadi Lebih banyak ngobrol sama sutradaranya Dan untungnya Mas Teddy itu kan memang backgroundnya juga psikologi ya Jadi Ngomongin Seperti yang tadi Dimi bilang gitu Soal layer layer Depresi tingkatan-tingkatannya Dari angernya Sadnessnya Grievingnya Itu semua tuh Banyak ngobrolnya justru sama Mas Teddy gitu Ya kalaupun ada Apa ya Saya gak bilang riset ya Bahan-bahan yang saya cari lebih ke artikel Coba baca-baca beberapa artikel-artikel yang menjelaskan tentang Sebuah trauma Sebuah Sebuah Bagaimana ketika orang menghadapi depresi yang berat dalam hidupnya Itu kan banyak ulasan-ulasannya gitu Sederhana aja sih sebenernya Oh enggak Kalau dari film definitely enggak Karena saya Saya cenderung menghindari untuk mencari referensi dari film sih Untuk karakter ya maksudnya Nah sebenernya lebih ke apa Ketika kita baca skenario ya Sudah tahu plottingnya dimana Kenapa dia begitu Dari awal sudah dikasih tahu arahnya kemana Sama Mas Teddy sudah beberapa kali latihan Tujuannya kenapa dia begini Jadi kita tahu pas meranin itu harus bagaimana Sama sih sebenernya dengan skenario yang rapi Dengan sutradara yang tahu apa yang dia mau buat gitu Dipermudahkan semuanya Jadi aku merasa Waktu masuk ke karakter Amanda itu enggak banyak Hambatan gitu Lebih kesitu Kalau aku latihan-latihan sendiri Di rumah Ulang-ulang untuk satu adegan yang memang aku pengen latihan gitu Tentu yang banyak ya sebenernya Tapi yang paling saya syukuri Dan berkesan adalah Bisa kembali bertemu dengan Laura Bisa bermain bersama yoga Dan tentunya Mbak Im Dan di direct sama Studio Surya Tumaja Itu semua pengalaman yang berkesan Kalau saya bilang Laura Karena saya cukup lama ya Menantikan film kembali sama Laura Itu waktu yang cukup lama 12 tahun baru kita akhirat Kami Akhirnya dipertemukan kembali dalam sebuah film Itu setelah 12 tahun yang lalu Karena kami bersahabat Sangat dekat Dari semenjak kami bekerja pertama kali Jadi enggak ada hambatan Enggak ada hambatan Maksudnya enggak ada Apa ya Apa kemisternya harus mengimanain lagi Udah saling kenal Nah Sampai terakhir sih ya Saya ada di terakhir-terakhir Untuk syuting ya Karena di plotnya mereka Lebih ke arah mereka dulu Tapi di terakhir itu Karena saya sebenarnya Udah melihat hasil sih ya Saya sudah melihat hasilnya Dan mereka Semuanya Sangat-sangat-sangat Saya bingung lagi sih Mau bilang apa ya Kemistri mereka berdua Yoga Sampai Yang tadinya saya bilang Maunya ini tiba-tiba Ini Tapi kita percaya ya Dengan matanya Rechter Sama Toh Reza juga bilang Dia tuh lumayan hebat Dan memang hebat Maksudnya Saya sampai yang Wow Dan ketika nonton Saya Sudahlah Biar mereka nonton nanti Tegang banget sih Untuk Untuk satu adegan yang aku latihan itu Pas Udah di setnya lumayan Agak tegang Karena baru Baru pertama kali Pertama kali satu adegan sama Reza Pertama kali syuting sama Mas Teddy juga Saat itu Jadi ya Oh Dan adegan ini cukup panjang gitu kan Panjang sih Ya adegan itu Panjang itu Menyenangkan sekali sih Iya Dan take nya gak banyak Enggak 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 Itu buat aku sih Pas lagi take nya Pas lagi shooting nya Itu sih Lumayan nervous sih Aku ngejalanin Tapi ya Moga bagus Enggak keliatan Bagus deh Bagus banget Sebenernya Agak takut Karena Pertama Ketika kita aim nya Waktu itu kan Untuk layar lemar ya Thriller itu Terkadang ya Sekarang orang Terang Thriller itu Tapi saya paling senang Ketika mencoba Yang orang gak Coba ya Akhirnya saya coba Cuman saya cuma note nya Ke Mas Teddy waktu itu Saya mau pemain nya Reza Waktu itu juga belum ya Saya 2 ibuduh Saya bilang selalu Saya mau Karena saya perlu detail dramanya Karena kalau misalkan Thriller itu Kalau kita gak hati-hati Dia akan ada Ya mungkin ya Bunuh-bunuhan tergantung cerita Bunuh-bunuh Selesai Tapi ketika detail drama yang dapat Ya itu Film drama Bukan film thriller Nah itu Keberanian itu Yang kadang-kadang Buat gak ya Ya akhirnya buat Ketika Mas Teddy Ya bisa Main bareng mereka Gak perlu diperbincangkan Karena Prime Saya tahu itu bagus banget Saya punya privilege hebat ya Ketika saya punya kesempatan Bahkan kemarin Saya mengundang salah satu Boss Tasiun TV Dia bilang Wah main hebat ya Film pertama sudah Main di Prime Jadi Buat saya lebih ke Saya nya banget di Prime sih Semoga penonton bisa menangkap esensi Bagaimana film ini Menawarkan sebuah kisah tentang Sebenernya drama Bagi seseorang yang Begitu mencintai keluarganya Dan semoga hal itu Perasaan itu Bisa sampai ke penonton Saya rasa itu harapan kami semua Sebagai pemain Setiap adegan Setiap perasaan Baik itu perasaan trauma Senang Sedih Rasa itu bisa sampai ke penonton Itu yang paling penting sih Menurut saya Yang pasti Mudah-mudahan bisa dinikmati Dari kacamata penonton Indonesia ya Karena thriller saya Susah sekali untuk bikin Untuk membuat Orang-orang disini tuh Happy Saya sangat happy disini Saya gak sabar untuk mereka Lihat supaya Mereka tuh orang-orang jujur Kadang-kadang untuk filmnya Saya pengen dia cepat-cepat nonton Saya dengar Tapi kalau saya pribadi Saya puas banget Dan Ya mudah-mudahan Kalian semua juga senang Terima kasih 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 Terima kasih